Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka saya akan menampilkan tabelnya Baiklah Pada tugas pertama Dari latihan 1 Yalan netting Dari peramalan diketahui bahwa Permintaan independen dari pelanggan Akan dilakukan pada bulan 1 Sebesar 15 Bulan kedua sebesar 10 Bulan ketiga sebesar 40 Bulan empat sebesar 35 Bulan lima sebesar 15 Bulan enam sebesar 15 Bulan tujuh sebesar 5 Dan bulan lapan sebesar 18 Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25 Berdasarkan perancangan periode sebelumnya Pada minggu 10 Akan masuk pada barang ke gudang Sebanyak 50 unit Unit produk Tentukan jumlah kebutan bersih dari material tersebut Baiklah Pada tabel ini Saya akan menjelaskan Kebutuhan kotor pada periode pertama itu 15 Periode kedua itu 10 Periode ketiga itu 40 Periode ke 4 Periode ke 5 Periode ke 5 Periode ke 6 Periode ke 7 Periode ke 7 Periode ke 8 Periode ke 8 Berdasarkan perancanaan periode sebelumnya Pada minggu 10 Akan masuk barang ke gudang Sebanyak 50 unit Di sini saya menaruh 50 unit Barang pada periode ketiga Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25 Baiklah Di persediaan di tangan Saya taruh 25 unit Pada periode pertama Membutuhkan 15 unit Sehingga persediaan tangan pada periode 1 Tersisa 10 Pada periode kedua Membutuhkan 10 unit Sehingga persediaan tangan pada periode Periode 2 Telah habis Pada periode ketiga Masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit Dan kebutuhan kotor yang dibutuhkan sebanyak 40 unit Sehingga ke persediaan di tangan Persediaan di tangan tersisa 10 unit Pada periode keempat Kebutuhan sebanyak 35 unit Maka pada persediaan di tangan Dari periode ketiga kemarin Tersisa 10 Hingga menghasilkan kebutuhan bersih sebanyak 25 unit Pada periode kelima Membutuhkan kebutuhan kotor sebanyak 15 unit Sedangkan persediaan di tangan telah habis Maka kebutuhan bersih pada periode 5 Tersisa sebanyak 15 Dan pada periode 6 Membutuhkan 15 unit kebutuhan kotor Persediaan tangan telah habis Maka kebutuhan bersih adalah 15 Dan pada periode ketujuh Periode ketujuh Memiliki Barang sebanyak 5 unit Persediaan di tangan telah habis Dan kebutuhan bersih tersisa 5 unit Pada periode keelapan Kebutuhan kotor 18 unit Persediaan tangan telah habis Dan kebutuhan bersih 18 Maka bisa dijumlahkan kebutuhan pada Kebutuhan bersih 25 ditambah 15 Ditambah 15 pada periode keenam Ditambah 5 pada periode ketujuh Ditambah 18 pada periode kedelapan Total 78 Latihan kedua Disini Dari tugas Latihan kedua adalah looting Perkiraan lot Pada soal yang telah diberikan Sebesar 150 Maka kita taruh 150 Pada periode pertama Pada periode pertama Kebutuhan bersih Sebanyak 10 lot Ukuran lot 150 Persediaan 140 Pada periode kedua Membutuhkan 28 lot Maka persediaan tersisa 112 Dari periode ke Ketiga Membutuhkan 50 lot Maka Sisa persediaan barang Tersisa 62 lot Pada periode keempat Membutuhkan kebutuhan 15 lot Maka total persediaan Tersisa 47 lot Pada periode kelima Membutuhkan 46 lot Maka persediaan Tersisa 1 lot Pada periode ke-6 Pada periode ke-6 Membutuhkan 20 lot Hingga persediaan tersisa 68 lot Pada periode ke-8 Membutuhkan 50 lot Persediaan tersisa 18 lot Pada periode ke-9 Membutuhkan 12 lot Maka tersisa 6 lot Pada periode ke-10 Pada periode ke-10 Membutuhkan 90 lot Maka bisa kita taruh lagi Ukuran lot sebanyak 150 lagi Maka Pada periode ke-10 Membutuhkan 90 lot Maka persediaan barang Tersisa 66 Pada periode ke-10 Pada periode ke-11 Membutuhkan Membutuhkan Kebutuhan 25 lot Maka persediaan tersisa 41 Pada periode ke-12 Membutuhkan 15 lot Maka persediaan tersisa 26 lot Baiklah Pada latihan ketiga Diketahui Jika diketahui Biaya penyimpanan produk X Sebesar 700 rupiah Per unit periode Dan biaya pemesanan Sebesar 2.500 per pesanan Dengan estimasi kebutuhan konsumen Bersih konsumen Seperti di bawah ini Tentukan besarnya nilai lot Dan pergerakan jumlah persediaan Produk X tersebut Menggunakan teknik lot EOQ Baiklah Pada tabel periode Kebutuhan bersih Di sini Ialah 30 Periode ke-2 24 Periode ke-3 0 Periode ke-4 28 Periode ke-5 54 Periode ke-6 23 Periode ke-7 10 Periode ke-8 15 Periode ke-9 29 Periode ke-10 45 Periode ke-11 26 Periode ke-12 40 Di sini Kita dapat Saya mendapatkan nilai 48 Dari rumus EOQ sama dengan akar 2 kali D Kali K Per H Dimana D adalah total kebutuhan Dalam satu periode K K Biaya pemesanan Setiap kali pesan K Biaya penyimpanan untuk unit produk atau periode Jadi EOQ Akar 2 Dikali 324 Dari total kebutuhan bersih Dikali 2.500 Dari biaya pemesanan Per 700 Biaya penyimpanan produk Maka Mendapatkan hasil 48,1 Saya bulatkan menjadi 48 Biaya pemesanan di sini Sebanyak 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 Dari persediaan Dari persediaan pertama Memiliki 48 lot Dan kebutuhan Pada periode pertama Sebanyak 30 Tersisa Persediaan 18 Dari periode kedua Membutuhkan 24 lot Dari persediaan Kekurangan lot Maka kita tambahkan 48 lot lagi Dijumbahkan Dijumbahkan 18 ditambah 48 Dikurang 24 Hasilnya 42 Pada periode ketiga Tidak membutuhkan lot Maka persediaan tetap Dari periode keempat Membutuhkan 28 lot Maka dari persediaan Tersisa 14 lot Dari periode kelima Membutuhkan 54 lot Maka dari periode kelima Kekurangan lot Maka kita tambahkan 48 lot lagi Maka 14 ditambah 48 Dikurang 54 Hasilnya 8 lot Dari periode ke enam Membutuhkan 23 lot Maka kita tambahkan lagi 48 lot Dari periode kelima kemarin 8 ditambah Tambahan lot 48 dari periode ke enam Dikurang 23 Hasilnya 33 Dari periode ke tujuh Membutuhkan 10 lot Dikurang 33 Hasilnya 23 Dari periode keelapan Membutuhkan 15 lot Dari persediaan periode ke tujuh Sebanyak 23 Dikurang 15 Hasilnya 8 Dari periode ke sembilan Membutuhkan lot tambahan Sebanyak 48 lagi Dari periode ke sembilan 48 ditambah 8 Dikurang 29 Hasilnya 27 lot Pada periode sepuluh Memiliki 48 lot Ditambah 27 Dikurang 45 Tersisa 30 lot Pada periode sebelas Membutuhkan 26 lot Dari jumlah persediaan 30 Maka tersisa 4 lot Dari periode ke dua belas Membutuhkan 40 lot Dari persediaan 4 lot Ditambah 48 lot Tersisa sebanyak 52 Dikurang 40 lot Tersisa 12 lot Dari sini Kita dapat menyimpulkan Biaya pemesanan Sebanyak 7 Karena dihitung dari Banyaknya pertambahan Ukuran lot Dari periode pertama 48 Periode ke dua Periode ke lima Periode ke enam Sembilan Sepuluh dan dua belas Maka sebanyak 7 kali pesanan Dikali 2.500 dari biaya pemesanan Sama dengan 17.500 Dari biaya penyimpanan Sebesar Sama dengan 700 rupiah Dikali 261 Ialah total persediaan Jadi biaya penyimpanan Adalah 182 2.700 Jadi total biaya adalah Biaya pemesanan Ditambah 182.700 Hasil 200.200 Sekian penjelasan Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh